Intro Ya teman-teman drummers, balik lagi barengan sama gue Adri Jadi kali ini gue mau memperkenalkan satu segmen terbaru dari bahasa drum yaitu Kita akan ngebahas beat Episode pertama nih kita akan ngebahas tentang Mr. Big Jadi dari Mr. Big ini ada beberapa lagu yang bisa kita point out tentang groove-groove yang unik-unik dari lagu Mr. Big Nah hari ini gue udah kedatangan tamu spesial yaitu Dimas dari STM atau Satria The Monster Dimas ini akan mencoba memperagakan beberapa beat dari band-band yang memang udah sangat terkenal dan kalian bisa belajar juga nih Di episode pertama ini spesial banget ada Dimas dari STM Assalamualaikum Assalamualaikum Dari mana bos? Dari sebelah tadi Dimas ini akan memperagakan beat-beat ya Yang pertama apa? Daddy Brother Lover Little Boy Kenapa menurut lo itu beatnya unik? Karena apa ya? Dimainin susah juga ternyata ya Pertama dimainin agak susah ya Soalnya agak di snare Terus kayak nambah kesan Soalnya kan lo denger lagunya tuh kayak dari pelan Tiba-tiba masuk ke ref tuh agak naik lagi Dynamicnya ya Dynamicnya tuh kalo lo masang snare duluan tuh kayak Itu kayak Ibarat baru ngisi bensin lagi Pas masuk ke ref jadi kenceng gitu Dan kalo dimainin di hi-hat kayak kesannya biasa aja Cik-citak Dibiarin biasa kayak di hi-hat Itu kayak standar aja Unik aja rasanya Nah langsung aja kita dengerin beatnya kayak apa Selanjutnya Ada lagu apa? Lagu Take Cover Take Cover dari Mr. Big Grammarnya itu Petor P ya Almarhum Udah meninggal tapi dia meninggalkan legacy banget Di Mr. Big Kenapa menurut lo ini susah? Dan unik Pertama Bassnya cuma kayak standar biasa kayak Dedeh Cuma yang dibikin RAM itu di drumnya gitu Ya sebenernya Petor P pada saat itu bisa aja kalo misalnya kita pake Itu super 16 ya Dedeh Bass RAMnya gitu kan Eh bass Gitarnya gitu ya Bisa aja mainnya di hi-hat Tentunya cek-cek-cek-cek Nah ya Cuma Kenapa kepikirannya kayak gitu? Nah itu Itu luar biasanya dia tuh Bener Jadi Langsung aja kita dengerin ini dia Take Cover versi Dimas Ya lagu selanjutnya adalah Jendo ya tadi ya Oh iya Jendo ini Gue pertama kali dengerin lagu ini pas zaman SMP ya Tapi Lagu itu udah ada sebelum gue SMP juga sih sebenernya Tapi Beat itu unik banget ya Iya unik Tak dedek dedek Tak dedek Tak dedek Tak dedek Kayak Agak ngatung-ngatung gimana gitu Iya agak ngatung ganjil tapi sebenernya enggak juga gitu kan Tapi feelnya aja yang dibuat sama Petor P itu Seru Tadi lu maininnya gimana? Ya awal-awalnya sih agak kagok ya Agak kagok ya Cuman ya karena emang butuh biasa aja akhirnya lancar-lancar aja ya Hmm tapi tetep ya feelnya sendiri Petor P jauh masih pasti Jauh Dia best dah pokoknya Oke lanjut kita dengerin aja ya Nah selanjutnya ada lagu apa ya Dim? Addicted to that rush Ini lagu yang unik betah pokoknya menurut gue Kayak soalnya pertamanya depannya ya Drama asok kan dikstaz kita Itu kayak sebagai pengiring si Bily sama Paul Giput Aduh solo lah disitu Terus dianya juga enggak maruk lah istilahnya enggak ikut-ikut Terlebihan jadi kayak Cuman nemenin gitu ya Cuman nemenin lah istilahnya Tapi uniknya gini ya Kalau misalnya kita mainin 1.16 Gak cek kita ke cek kita ke cek kita Biasanya pake kick kan Tapi ini kicknya jarang-jarang ya ternyata ya Iya dia cuma hi hat sama seneranya Dan mungkin kombinasi kadang-kadang di double stroke-nya Di hi hat-nya Menurut gue juga emang unik banget ya Petor P ini emang menurut gue Beatnya sih gak biasa sih di lagu-lagunya Mr. Big Jadi ya Ini Bisa banget buat kalian jadiin Apa ya Acuan dalam membuat suatu groove ya Di suatu lagu Coba membuat sesuatu yang gak biasa Tapi sebenernya justru malah itu menjadi karakter lagu itu sendiri Nah yang terakhir dari Mr. Big Ada Colorado Bulldog ya Colorado Bulldog ini menurut gue Tingkat kesulitannya lumayan tinggi ya sebenernya Agak susah di perpaduan antara kick sama ya Simbal ya Simbal sama snare Simbal sama snare ya Soalnya biasanya kita denger kayak beat Kayak duk-duk-duk-duk ya Per-16 standar lah Dibikin triplet Ternyata triplet Feelnya ternyata beda dan Mungkin sebenernya itu ngikutin dari Billy sama Paul Gilbert ya Mungkin karena kan emang lagunya biasanya triplet mungkin ya Tapi yang pasti Petor P ini berhasil banget sih Apa ya Masukin elemen drum yang penting kayak gitu ya Bener-bener nge-groove banget kalo kita denger ya Dan tingkat kesulitannya juga itu lumayan tricky banget sih tadi mainannya Ya walaupun mega salah dikitar Mohon maaf ya Oke lah Nih kita dengerin aja langsung Sub indo by broth3rmax Ya teman-teman drummers Tadi ada 5 lagu dari Bukan lagu sebenernya beat ya Drum beat dari Mr. Big Yang dimainkan dan dibuat oleh Mr. Pat Torpy almarhum Jadi Gue pengen banget kalian bisa belajar disini tuh bahwa Membuat beat dalam satu lagu itu sebenernya sulit Sesulit membuat feel innya pastinya Kita kan harus nge-konsep karena Dari awal sampai akhir kita harus konsepin beatnya Tapi yang pasti Misi gue disini adalah untuk Meng-encourage kalian untuk lebih menghargai beat dalam suatu lagu Jadi bukan cuma feel in aja tapi beat Jadi terimakasih banget Dimas yang udah jadi demonstrator Dan juga Gestar Wih Gestar Kawan kapan lagi bikin Gestar Kayak ini ya Acara di SMA-SMA gitu ya Gestar ya Yang nonton baca SMP Oke jadi teman-teman drummers Terus jangan lupa buat like video ini Share dan subscribe juga Yang belum subscribe untuk bahasa drum Jangan khawatir Karena kedepan Bahasa drum akan membahas terus Beat-beat drum di segmen ini Jadi kedepan Bakal ada versi-versi lainnya Dari band-band lainnya Kalo kalian punya request Kira-kira band apa yang harus kami bahas Tulis di kolom komentar oke Thank you See you guys next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax